Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Mad Game Privat Oke, kita akan membahas ya untuk asesmen akhir semester 1 Ini matematika wajib ya, kelas 12 Semester 1, kurikulum merdeka Saya ambil dari buku yang tanpa luarai Yang punya bukunya merapat ya adik ya Oke, adik bisa buka halaman berapa ya Halaman 6 Halaman 65 ya, nanti untuk bagian SI Silahkan adik cek ya, untuk di Youtube Lesmat Kim Jika saya sudah upload, silahkan adik cocokkan ya Jika belum di upload, silahkan adik coba kerjakan terlebih dahulu ya Sepalian untuk belajar ya, oke Langsung saja soal nomor 1 Untuk link Lesmat Kim ada di kolom deskripsi ya Di bawah judul ya Ya, pilihlah jawabannya benar Untuk poin ke 1, fungsi FX Saya tulis dulu ya disini ya FX sama dengan 2X plus 3 Digeser 2 satuan ke atas ya Maka nanti ini translasi 2 satuan ke atas itu maka Saya buat AB Kalau atas bawah itu yang B Karena 2 satuan ke atas Maka artinya B nya 2 Ya, nah berarti atasnya ini 0 Kalau A ini tentang kiri kanan Nah, yowis yow Kita punya konsep ya Jika saya punya Y sama dengan AX plus B Kita translasikan terhadap PQ Maka nanti bayangannya adalah Y min Q Sama dengan AX min P Ditambah dengan B Nah, maka nanti FX nya FX min 2 Sama dengan 2 X min 0 Ditambah dengan 3 Atau nanti hasil akhirnya FX sama dengan 2X plus 3 Min 2 pindah ruang jadi plus 2 2X plus 5 Inilah jawabannya ya 2X plus 5 Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 Diketahui fungsi GX sama dengan 3 pangkat X Setelah kita translasikan ya 3 satuan ke kiri Maka nanti translasi atasnya itu min 3 Karena ke kiri ya Lalu bawahnya 0 ya Karena tidak disebutkan ke atas maupun ke bawah Maka nanti remusnya adalah Kita gunakan remus ini tetap sama Untuk translasi ya Terhadap fungsi Maka nanti GX min 0 Sama dengan 3 X min A X min min 3 Maka nanti GX sama dengan 3 pangkat X plus 3 Gitu deh Mana jawabannya Oh mana nih Jawabannya A ya X plus 3 Lanjut kita ke soal nomor 3 Diketahui fungsi Oh fungsi HX bukan FX ya deh Fungsi HX X kuadrat Dikurangi dengan 4X Ditambah dengan 4 ya Hasul transaksi HX Ke bawah Satu satuan Berarti atasnya 0 Ini adalah min 1 ya Atas bawah kita letakkan disini Karena ke bawah maka min 1 Ya maka nanti remusnya apa deh HX Min 1 Maka jadi plus 1 Sama dengan Karena atasnya itu 0 Yaudah ini berarti tetap ya Jadinya kan X min 0 kuadrat Maka 0 tidak mempengaruhi X kuadrat Min 4X plus 4 Maka nanti fungsi HX Bayangannya adalah X kuadrat Min 4X 1 pindah ruas Jadi min 1 Tambah 4 Itu plus 3 Gitu ya X kuadrat Min 4X plus 3 Jawabannya A Kita masuk ya Untuk soal nomor 4 Diketahui fungsi FX Sama dengan X kuadrat Plus 2X Min 3 Bayangkan fungsi FX Setelah direfleksikan Terhadap sumbu Y Kita masuk ke refleksi ya Refleksi terhadap sumbu Y Saya punya cara cepat ya Jika kita punya Y sama dengan FX Kita refleksikan terhadap sumbu Y Maka nanti Y aksenya itu menjadi F min X Nanti X nya kita kali dengan negatif ya Maka nanti hasil bayangannya itu adalah Min X kuadrat gitu maksudnya ya Atau ini sama juga refleksi horizontal Ditambah dengan 2 Min X Dikurangi 3 X nya kita ganti dengan min X Oke Maka nanti FX sama dengan X kuadrat Min 2X Min 3 X kuadrat Min 2X Min 3 Mana deh Jawabannya adalah poin C Lanjut ya Kita ke soal nomor 5 Diketahui ada fungsi GX Sama dengan 3 pangkat X Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y Kita refleksikan terhadap Oh sumbu X maaf Refleksi terhadap sumbu X Ya kita punya cara cepat juga ya Jika Y sama dengan FX Kita refleksikan terhadap sumbu X Atau ini refleksi vertikal ya Maka nanti bayangannya menjadi min FX Gitu aja ya Jangan sampai kebalik ya Nah Ya maka nanti Eh sorry GX ini ya GX Sama dengan Min FX Fungsinya kita kali negatif Maka negatif 3 pangkat X Oke ya Jawabannya adalah poin A Nomor 6 Diketahui ada fungsi FX Sama dengan 5X Min 4 Direfleksikan terhadap sumbu X Ya Direfleksikan terhadap sumbu X Hasil refleksinya Sama ya Kalau direfleksikan terhadap sumbu X Maka nanti hasil bayangannya Y sama dengan Min FX Ini cara cepatnya ya Dik ya Ini bayangannya Kalau direfleksikan terhadap sumbu X Maka nanti negatif Oh sorry FX ya Maka nanti Bayangannya FX Sama dengan negatif fungsinya Line negatif dari 5X Min 4 Maka nanti FX sama dengan Min 5X Plus 4 Gitu ya Jawabannya adalah poin B Nomor 7 Bayangan fungsi FX Sama dengan 2X plus 1 Setelah dirotasi ya Sorry sorry Rotasi Pusatnya 0,0 Dengan Sudutnya 180 derajat Hasilnya adalah Ya kita punya disini ada F aksen Y aksen Kalau rotasi itu gimana deh Kita buat ya Disini matriksnya ya Cosin Min Sinkos Gitu ya Cosin Min Sinkos Sudutnya kita letakkan 180 180 Ini juga 180 Kita letakkan 180 Cosin Min Sinkos Disini Titik awalnya Cos 180 Itu berapa deh Cos 180 Itu adalah Min 1 Sink 180 Itu 0 Ya berarti 0 Cos 180 Itu min 1 Disini ada X Y nya Kita buat Baris Kalikan kolom Min 1 Kalikan X Itu adalah Min X 0 Min Y Nah Kayak gini ya Ini X aksen Y aksennya Maka kita peroleh ya Min X Sama dengan X aksen Maka nanti X Sama dengan Min X aksen Disini Min Y Sama dengan Y aksen Maka nanti Y Sama dengan Min Y Ini artinya Nanti X nya Saya ganti Min X aksen Y nya juga Saya ganti Min Y aksen F X itu Sama jadi Y nya Saya ganti Min Y aksen Atau Menggantikan Jadi Min F aksen Sama dengan X nya Saya ganti Min X aksen Ini 2 X nya Saya ganti Min X aksen Ditambah 1 Atau aksennya Sudah tidak ditulis Tidak apa-apa ya Yang jelas Untuk persamaan kanan Itu adalah Persamaan bayangannya Maka nanti Negatif F X Sama dengan Negatif 2 X ditambah 1 Semua saya kali dengan Negatif Maka F X Sama dengan 2 X Min 1 Gitu ya Jawabannya adalah Poin C Lanjut ya Kita masuk ke soal Nomor 8 Y sama dengan 2 pangkat Min X Plus 2 Bayangkan fungsi Y Setelah dirotasi Pusatnya 0,0 Searah jarum jam Itu artinya Sudutnya jadi Negatif ya Maka nanti Bayangannya adalah Oke ya Sama seperti tadi ya X aksen Y aksen Saya langsung aja ya Saya buat disini Cos Sin Min Sin Cos Gitu ya Cos Sin Min Sin Cos Dikali Dengan X Y Ya Untuk Cos 90 Cos Negatif Alpha Itu sama aja Cos Alpha ya Cos 90 Itu adalah 0 Sin 90 Itu 1 Karena ada Negatif Maka negatif 1 Sin 90 Itu adalah 1 Karena ada Negatif Maka negatif Oh ini negatif Ya Sorry Negatif Sin 90 Itu adalah 1 Ya Ini negatifnya Kedepan Negatif Kalo negatif Jadi positif Cos 90 Itu adalah 0 X Y Oke Maka nanti Di baris Kalikan kolom Ini 0 Ini Y Min X 0 Nah Inilah X aksen Y aksen Oke Kita peroleh Y sama dengan X aksen Untuk yang di bagian bawah Min X Sama dengan Y aksen Atau X sama dengan Min Y aksen X dan Y Y nya Sudah kita dapatkan Tinggal kita substitusikan Ke persamaan awal Y nya Saya ganti dengan X aksen Ya Maka nanti X aksen Sama dengan 2 X nya Saya ganti Dengan mana Min Y aksen Min Min Y aksen Plus 2 Ya Maka nanti X sama dengan 2 Min sama Min jadi Plus Nah Kayak gini ya X sama dengan 2 Pangkat Y Plus 2 Mana 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 Oh ini Jawabannya D ya X sama dengan 2 Pangkat Y Plus 2 Next ya Kita ke soal Nomor 9 Diketahui Fungsi Y Sama dengan X kuadrat Min 2X Plus 4 Bayangan Fungsi Y Setelah dirotasikan Kita rotasikan ya 0,0 Berlawanan Jarum jam Itu artinya Sudutnya jadi Positif Hasilnya adalah Kita buat disini ya X aksen Y aksen Nanti kita gunakan Matrik Cos sin Cos 270 Cos Sin Min Sin Cos Gitu ya Iya Cos sin Min sin Cos Disini X Y Cos 270 Itu berapa D 0 ya 0 kan ya Sin 270 Itu adalah Min 1 Min 1 Kalikan Min 1 Maka Positif 1 Ini 0 Kita kali Dengan X Y Oke Maka nanti Baris Kali kolom Sama dengan Soal nomor 8 Ya tadi ya Ini 0 Ini Y Ini Min X Ya kita Peroleh ya Disini Y sama dengan X aksen Sedangkan Ini Min X Sama dengan Y aksen Ya ini adalah X aksen Disini adalah Y aksen Ya oke Maka nanti Dengan kata lain X itu Kita akan ganti Menjadi Min Y aksen Ya kita sudah Peroleh ya Untuk nilai X dan Untuk nilai Y nya Tinggal kita Substitusikan Ke persamaan Awal Y nya Saya ganti Dengan F aksen Maka nanti F aksen Sama dengan X nya Saya ganti Dengan Min Y Min Y Aksen Kuadrat Dikurangi 2 X nya Saya ganti Dengan Min Y Aksen Ditambah Dengan 4 Atau X sama Dengan Y Kuadrat Min sama Min jadi Plus Plus 2 Y Plus 4 Inilah Hasil Akhirnya Mana Y Kuadrat Plus 2 Y Plus 4 Mana Jawabannya Paham Ya Next Yuk Kita masuk ke Soal Nomor 10 Diketahui Fungsi Fx Sama Dengan 2 X Plus 3 Didilatasikan Sejajar Sungguh Y Dilatasinya Sejajar Sumbu Y Dengan Faktor Sekalanya 2 Oke Jika saya punya Y Sama Dengan Fx Kita Dilatasikan Sejajar Sumbu Y Dengan Faktor Sekalanya Adalah K Kalau sejajar Dengan Sumbu Y Maka Y Aksenya Menjadi K Fx Jadi K Kita Kalikan Dengan Fungsi Ini Kalau Sejajar Dengan Sumbu Y Nah Disini K K Fungsinya Maka Nanti Bayangannya Menjadi Apa Mbak 2 Saya Taruh Di Depan Fungsinya Saya Kurung Dulu Nah Ini K Kalikan Fx Maka Nanti Fx Sama Dengan 4x Plus 6 Begitu Ya 4x Plus 6 Jawabannya Adalah 10 Ya Untuk Selamat Selanjutnya 11 Sampai Dengan 20 Insya Allah Kita Bahas Di Part Kedua Terima Kasih Perhatian Assalamualaikum